Keguatan alam menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang kecil. Di sisi lain, alam terkadang juga menunjukkan fenomena berdurasi pendek di media sosial yang memperlihatkan ratusan doba menyerbu jalanan Turki saat kondisi kota sedang sepi. Nah sahabat, ketika berbicara tentang mumi, biasanya kita akan langsung mengaitkannya dengan piramida, Mesir, dan tentu saja piramida. King Cobra adalah ular yang sangat agresif dan memiliki bisa yang sangat berbahaya. Nah teman-teman, selama ini kita hanya menganggap bahwa Zero Gravity atau kondisi tidak ada gravitasi itu berada di angkasa luar. Hai, Nadia Alstari disini. Terima kasih udah klik video ini dan terima kasih sudah subscribe channelku. Memang sering kejadian ya ketika aku mengisi suara untuk channel-channel tertentu. Di kolom komentar, dibanjirnya dengan komentar-komentar seperti ini tadi. Kak, pengisi suaranya ini ya? Kak, dabernya ini ya? Dan yang paling parah itu biasanya di komenin kayak gini. Kak, pengisi suara on the spot trans 7 ya? Padahal aku belum pernah jadi dabber atau pengisi suara di TV. Tapi kalau teman-teman sering nemu di Youtube ya channel-channel atau suara-suara seperti yang aku tampilin di depan tadi, ya that's me, itu suaraku. Dan karena banyak yang request juga, di video kali ini aku akan ngasih tips ke teman-teman gimana sih cara menjadi dabber atau pengisi suara atau voiceover untuk channel-channel yang kontennya itu info-info ringan atau info-info yang tentang hal-hal unik atau hal-hal aneh di dunia. Kan sekarang banyak banget tuh program-program atau acara kayak gini. Contohnya di TV aja kita sebutin kayak on the spot trans 7, spotlight, terus warga plus 62, terus kayak silet, kayak gitu-gitu ya. Oke sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, terus boleh share videoku barangkali berguna buat orang-orang di sekitar kamu. Dan tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ya. Nah, untuk mengisi konten seperti ini, kita perlu karakter yang ceria, dinamis, tapi harus punya artikulasi dan intonasi yang jelas. Oke yang pertama, kita pakai high tone. Seperti yang aku pernah bahas di video-video sebelumnya, high tone ini untuk menunjukkan karakter ceria, muda, dan dinamis. Tapi tentu beda lagi dengan konten-konten yang berisi tentang kejadian yang mengerikan atau bencana yang serius, itu kita pakai nada atau intonasi tegas. Sedangkan untuk konten-konten yang lebih ringan, itu kita boleh ngasih yang sedikit lebih bercanda. Oke, aku kasih contoh di sini ketika kita pakai nada ceria, high tone, dan konten yang masih bisa dibercandain. Jalan-jalan ke pasar tuban. Jangan lupa membeli tulang. Aduh-aduh, Neng udah nggak tahan. Pingin bagiin video lucu? Ayo deh, Bang! Next, aku kasih contoh untuk konten yang sedikit agak serius. Ini dengan nada agak tegas. Setiap tahun selalu saja ada beberapa fenomena alam di bumi yang terjadi dan belum bisa dipahami manusia. Beberapa di antaranya masuk dalam kategori bahaya dan mengerikan. Terlihat jelas perbedaannya ya? Oke, tips kedua. Selain kita pakai high tone dengan nada ceria atau nada tegas tadi, yang kedua kita pakai tempo medium atau agak cepat. Karena jika kamu pakai tempo agak lambat, mungkin akan bikin pendengar ngantuk. Aku kasih contoh ya gimana tempo agak lambat will work on the video. Beberapa di antaranya masuk dalam kategori bahaya dan mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, banyak orang mengaitkannya dengan terbelahnya bumi di masa yang akan datang. Well, kalau menurut aku, intonasi seperti ini kurang tepat karena harusnya kita pakai tempo yang sedikit lebih cepat daripada itu tadi. Jadi bisa dibilang tempo yang medium, tapi jangan kecepatan juga. Aku kasih contoh untuk info ringan dan info yang tidak bisa dibikin bercanda. Hai teman-teman semua, ayo kita melihat peristiwa unik, aneh, dan langka di dunia ini. Nah teman-teman, media sosial dihebohkan dengan sebuah video bahwa meter telah jatuh di sidosermang Surabaya. Beberapa di antaranya masuk dalam kategori bahaya dan mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, banyak orang mengaitkannya dengan terbelahnya bumi di masa yang akan datang. Tips ketiga. Smiling voice. Smiling voice. Masih ingat dengan materi smiling voice? Ya, smiling voice adalah suara yang kita hasilkan dengan cara bibir dibentuk menjadi senyum. Walaupun dengan nada tegas atau nada ceria yang bisa dipercandain tadi, semua konten-konten ringan ini, kalau menurut aku, kita harus pakai smiling voice. Kenapa? Karena smiling voice itu akan membuat artikulasi kita bagus, jelas, pengucapannya jelas, dan intonasi juga akan bagus. Oke, aku kasih contoh perbedaan antara kita pakai smiling voice dan tidak smiling voice. Jalan-jalan ke pasar tuban, jangan lupa membeli tulang. Aduh, neng udah gak tahan, pingin bagiin video lucu. Ayo deh bang! Sekarang kita coba yang gak pakai smiling voice. Jalan-jalan ke pasar tuban, jangan lupa membeli tulang. Aduh, neng udah gak tahan, pingin bagiin video lucu. Ayo deh bang! Secara artikulasi memang mungkin jelas, secara intonasi juga gak ada masalah, tapi rasa yang kita sampaikan kayaknya beda gitu ya ketika kita smile dan gak smile. Apalagi itu tadi pantun, ketika pantun disampaikan dengan tidak tersenyum itu kayaknya aneh gitu loh. Jadi smiling voice itu sangat membantu artikulasi kita dan intonasi kita. Nah, untuk kapan kita pakai tone yang ceria dan yang tegas, itu teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Karena teman-teman sendiri yang tahu kontennya itu seperti apa. Setiap tahun selalu saja ada beberapa fenomena alam di bumi yang terjadi dan belum bisa dipahami manusia. Beberapa di antaranya masuk dalam kategori bahaya dan mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, banyak orang mengaitkannya dengan terbelahnya bumi di masa yang akan datang. Seorang ibu pasti rela berkorban untuk keselamatan anaknya. Hal ini tak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga para hewan. Seperti dalam video berikut di mana Induk Tupai sedang berjuang melindungi anaknya dari seekor ular kobra. Nah teman-teman, media sosial dihebohkan dengan sebuah video bahwa meteor telah jatuh di Sido Sermo, Surabaya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN memberikan penjelasan mengenai viralnya sebuah video dan narasi meteor jatuh di Sido Sermo, Surabaya. Seperti dikabarkan, belakangan sebuah video yang diduga meteor jatuh di Surabaya menjadi viral. Halo Sobat! Dunia tengah dihebohkan dengan fenomena langit berwarna pink ungu di Jepang. Meski terlihat cantik, namun hal tersebut menjadi kewaspadaan warga Jepang akan datangnya bencana. Oke, selamat mencoba sendiri teman-teman. Semoga sukses untuk teman-teman yang juga berprofesi sebagai voice talent atau dabber seperti aku, baik untuk channel sendiri atau untuk channel orang lain. And thanks for watching, thanks for subscribing too. I'll see you next time and bye! Bye!